Pemerintah merilis data terbaru terkait penularan COVID-19 di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus menyampaikan data perkembangan kasus harian, kesembuhan, hingga kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu 5 Desember 2021, terdapat 196 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan tersebut, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.257.685 terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Data dapat diakses publik melalui situs covid19.co.id. Adapun data juga mencatatkan adanya penambahan kasus kesembuhan COVID-19. Dalam sehari terdapat 298 kasus sembuh. Dengan demikian, jumlah kasus sembuh COVID-19 di Indonesia mencapai 4.106.292. Akan tetapi masih ada pasien yang meninggal karena infeksi COVID-19. Pada periode 4 hingga 5 Desember, terdapat 4 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian kumulatif karena infeksi COVID-19 mencapai 143.867 orang selama pandemi berlangsung. Data yang sama menyebutkan saat ini tercatat adanya 7.526 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 3.565 orang yang berstatus tuspek. 3.565 orang yang berstatus tuspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!